Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak solehah semuanya Anak-anak, apa kabar hari ini? Kalau ibu tanya apa kabar hari ini, jawabannya adalah Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar Bareng-bareng ya, kita coba Apa kabar hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar Jadi, setiap ibu tanya apa kabar hari ini, jawabannya seperti itu ya anak-anak Bismillahirrohmanirrohim Jangan lupa, kalau mau belajar kita harus Bismillahirrohmanirrohim Bareng-bareng yuk Wahid, Isnain, Salasa Wahid, Isnain, Salasa itu artinya 1, 2, 3 dalam bahasa Arab Yuk, Wahid, Isnain, Salasa Bismillahirrohmanirrohim Yuk, kita mulai Dilihat ya, videonya Kita akan belajar tentang pendidikan ahlak Dilihat ya Nih, ibu akan tunjukkan pakai merah-merah Plaster Pendidikan ahlak Dibaca bareng-bareng Pendidikan ahlak Tentang mengagumkan Al-Quran Kita mulai ya Ayo, gambar apa ini? Ada yang tahu? Tunjuk tangan dulu Tunjuk tangannya pakai tangan kanan ya Maaf tadi, ibu juga lupa Pakai tangan kanan Tangan yang baik ya Yuk Gambar apa? Dijawab dengan suara yang kencang Gambar apa? Al-Quran Masya Allah Nih, Al-Quran Tulisannya seperti ini A-L Al- Strip Q-U-R-A-N Jadi bacanya Al-Quran Al-Quran itu apa sih? Apa ya? Jadi, Al-Quran itu adalah Kalamullah Kalamullah adalah perkataan Allah Apa anak-anak? Al-Quran adalah Kalamullah Kalamullah artinya Perkataan Allah Jadi, Al-Quran adalah Kalamullah Kalamullah adalah perkataan Allah Diturunkan atau makhluk Nah, Al-Quran itu diturunkan oleh Allah Atau makhluknya Allah Penting ini sekali anak-anak Yaitu diturunkan Jadi, Al-Quran itu bukan makhluk Bukan ciptaan seperti kita Kita manusia ciptaan Allah Binatang ciptaan Allah Tumbuhan ciptaan Allah Atau makhluk Allah Tapi kalau Al-Quran Bukan makhluk ya Jadinya diturunkan oleh Allah Karena perkataan Allah Perkataannya dengan Nyaitu Allah Jadi, perkataan Allah dengan apa sayang? Huruf dan suara Jadi, Allah bisa dengan huruf-huruf Ataupun dengan suara Melalui malaikat Jibril Ke Nabi dan Rasulnya Jadi, bukan perkataan malaikat Jibril ya Tapi, perkataan Allah Jadi, perkataannya dengan huruf dan suara Akhlak Karena kan hari ini kita belajar akhlak Anak-anak tahu Akhlak itu apa? Tunjuk tangan yang tahu Saya bu guru Harus berani ya Akhlak Akhlak adalah Tingkah laku atau perbuatan Jadi, kalau ada yang ngomong Akhlak kamu harus baik Berarti tingkah lakunya harus baik Perbuatannya harus baik Akhlak itu haruslah baik Wajib Kita sudah belajar Wajib itu adalah harus Jadi, akhlak itu harus baik Kenapa harus baik? Ya, kemasa akhlaknya jelek Mengijek-ijek teman Misalnya, kayak gitu Gak boleh kan? Iya Jadi, akhlak itu haruslah baik Baiknya seperti apa anak-anak? Baiknya itu mengikuti Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Siapa sih? Rasulullah Rasulullah Utusan Allah Yang wajib kita ikuti Wajib kita ikuti Jadi, kita bukan ikuti Bukan ikuti orang tua Bukan ikuti guru Bukan ikuti tetangga Bukan ikuti guru ngaji Tapi, ikuti Nabi Muhammad Tapi, orang tua yang ajarin Gimana sih Nabi Muhammad berakhlak yang baik Bagaimana? Guru-guru juga ngasih tahu Guru ngasih tahu Harus ahlaknya itu seperti ini loh Yang diajarin Nabi Muhammad Jadi, kita harus ikuti Semua yang Nabi Muhammad ajarkan Kenapa sih kita harus Ahlaknya baik? Agar mendapat pahala Iya dong Contohnya ahlak baik apa? Berbakti kepada orang tua Senyum Sopan santun Tidak marah-marah Kalau itu kita kerjakan Kita akan mendapat Pahala Masya Allah Dan yang paling penting Kita akan disayang Allah Siapa yang tidak mau disayang Allah? Hmm, kalau ibu gak mau Anak-anak juga gak mau kan Pasti maunya disayang Allah Kalau kita disayang Allah Kita berdoa apapun Kita dikabulkan Kalau disayang Allah Kita dikasih kesehatan Kita dikasih rezeki Rezkinya kita bisa bahagia Kita bisa dikasih makan Sama Allah juga Kan makan semua itu Dikasih Allah juga Melalui perantara Orang tua kalian Melalui perantara Tetangga Tiba-tiba ngasih makanan Itu kan rezeki dari Allah Ya anak-anak Rezeki sehat itu Yang paling penting Jadi, kenapa Ahlak kita harus baik? Yaitu Agar mendapat pahala Dan agar disayang Allah Nah, coba Ini dilihat ya Ada gambar masjid Ada anaknya Buka bukunya yuk Halaman satu Anak-anak Buka bukunya Halaman satu Ahlaknya ya Ibu akan Eh, halaman satu Masya Allah Maaf Halaman tujuh Ibu salah nulis disini Maaf ya anak-anak Halaman tujuh Halaman tujuh Dibuka ya Kita baca bersama Kita baca bersama Bareng-bareng ya Bab pertama Yang atas Bab pertama Sekarang Mengagungkan Al-Quran Umar Pergi ke masjid bersama Ayahnya Pergi kemana anak-anak? Ke masjid Umar menyaksikan Seorang anak kecil Sedang menyanyiakan Mushaf Al-Quran Ini yang tadi Al-Quran tadi Itu namanya Mushaf Mushaf itu Berarti Al-Quran Yang ada tulisan-tulisan Ayatnya Kalau HP Yang ada Al-Quran Itu bukan Mushaf Ya anak-anak Jadi ceritanya nih Umar datang ke masjid Melihat anak kecil Melihat anak kecil Menyanyiakan Mushaf Al-Quran Mungkin Al-Qurannya Ditaruh bawah Dimainin Dibalik-balik Ya Takut robe Umar Meminta Mushaf Dari anak itu Dengan Sopan Jadi Kalau kita ingin Meminta sesuatu Kepada seseorang Harus Sopan Baik-baik Lalu Umar Meletakkan Mushaf itu Di rak buku Paling atas Nah Berarti kan Al-Qurannya Ada di bawah Sama anak kecil Umarnya Umar Meminta dengan Sopan Gimana cara Meminta dengan Sopan Yaitu Wahai anak kecil Boleh saya Meminta Al-Quranmu Karena Al-Quran itu Harus diletakkan Di atas Tidak boleh Sembarangan Atau di bawah Nah Setelah itu Umar Taruh nih Al-Qurannya Di atas Meja Atau Di lirat Buku paling Atas Kemudian Umar Duduk dengan Adab yang Baik Di samping Ayahnya Ya Umar Mendengarkan Dengan Saksama Bacaan Ayat-ayat Al-Quran Jadi Jika Seseorang Membaca Al-Quran Kita harus Mendengarkan Karena Karena apa Baca Al-Quran itu Dapat pahala Mendengarkan Ternyata Dapat pahala Mendengarkan Aja Dapat pahala Masya Allah Kan Allah Begitu baik Kepada kita Jadi Kita harus Mengagungkan Al-Quran Naruh Al-Quran Tidak boleh Sembarangan Terus juga Jika ada Orang Baca Al-Quran Kita harus Dengerin Jangan Malah kita Main HP Malah kita Main Lari-lari Kemana-mana Itu tidak Boleh Itu namanya Tidak Mengagungkan Al-Quran Karena Al-Quran itu Agung Agung itu Tinggi Baik Bagus Ya Anak-anak Saleha Nah Lanjut Mengapa Al-Quran harus Diagungkan Kenapa Al-Quran harus Diagungkan Pertama Berisi Perkataan Allah Masa sih Perkataan Allah Kita Tidak Agungkan Tidak Kita Dengerin Allah Yang Kuasa Menciptakan Langit Dan Bumi Siapa Yang Menciptakan Langit Dan Bumi Allah Ta'ala Tidak Ada lagi Yang Lain Cuma Allah Yang Kedua Kitab Suci Umat Islam Jadi Karena Al-Quran Itu Kitab Suci Umat Islam Jadi Kita Harus Agungkan Harus Diperlakukan Dengan Baik Yang Ketiga Pedoman Juga Aturan Dalam Kehidupan Jadi Kalau Kita Pedoman Itu Pegangan Misalnya Kita Bingung Gimana Caranya Eh Kapan Puasa Kita Buka Al-Quran Kita Cari Puasa Kapan Aja Itu Anak-anak Atau Gimana Cara Berbakti Berbakti Kepada Orang Tua Yang Benar Lihat Al-Quran Itu Ada Gimana Cara Berbakti Kepada Orang Tua Jadi Kalau Ada Masalah Apa Yang Ditanyakan Dalam Kehidupan Sehari-hari Lihat Al-Quran Semua Di Al-Quran Ada Masya Allah Kan Keren Al-Quran Jadi Anak-anak Tugas Menyenangkan Ada Tugasnya Tugasnya Mudah Dan Menyenangkan Gambarlah Al-Quran Jadi Kalian Gambar Di buku tulisnya Gambar Al-Quran Sedisa Kalian Semampu Kalian Gak usah Bagus Bagus Gak usah Cakep Cakep Atau Gimana Menurut Kalian Itu Yang Paling Bagus Nanti Nanti Dikotokan Ke Ibu Hasilnya Gambarlah Al-Quran Sesuai Kemampuan Di buku Tulis Warnai Juga Jadi Digambar Al-Quran Dan Di Warnai Serta Tuliskan Bacaan Ini Di buku Tulismu Sudah Gambar Al-Quran Ada Tulisannya Di bawahnya Tulisannya Yaitu Dibaca Apa Anak-anak Bacanya Sekali Lagi Bacanya Apa Betul Aku Cinta Al-Quran Belajar Baca Yang belum Bisa Baca Ini Dibaca Pelan-pelan Aku Gak boleh Dieja Ejanya Dalam Arti Diumpetin Eja Aku Cinta Al-Quran Masya Allah Itu tugasnya Difotokan Ke ibu Alhamdulillah Rabbil Alamin Ini Ada yang senang Selesai Belajar Kita dapat ilmu Alhamdulillah Ibu tutup dengan doa Kafaratul Majlis Subhanakallahumma Wabihamdika Ashadu'allah Ilaha Ilaha Angta Astagfiruka Wa atubu ilai Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat menikmati